Kamis 29 Januari 2015, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT merilis data korban meninggal dunia akibat insiden kecelakaan pesawat di Indonesia. Fakta-fakta itu dipaparkan oleh Kepala Satkomite Investigasi Udara, Mas Ruri, dalam keterangan persnya di gedung KNKT Jakarta. Data kecelakaan atau data kejadian yang diinvestigasi KNKT dari tahun 2010 sampai tahun 2014 totalnya ada 201 yang terdiri dari 95 aksiden, 160 serius, kemudian rekomendasi ini ada 513 dan korban yang terkait dengan kejadian itu 476 menurutnya dan 98 itu 258. KNKT juga mencatat bahwa kecelakaan Air Asia UJ8501 menjadi insiden penerbangan terburuk tahun lalu. Di tahun 2014, kecelakaan atau aksigen ada 7 kejadian, itu terlihat adanya sebetulnya adanya satu penurunan dari tahun ke tahun. Apalagi dibandingkan dengan total jam terbang tadi yang disampingkan oleh kedua, adanya suatu peningkatan yang sangat simenir, sehingga rekomendasi aksigennya nanti kita bisa lakukan. Dalam kecelakaan pesawat Air Asia, KNKT telah mengunduh data yang berada di kota hitam. Data black box pesawat itu akan mengungkap penyebab kecelakaan pesawat rute Surabaya-Singapura tersebut.